Halo sahabat, assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maesah selalu memberikan riski yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kindrani 2024. Bagaimana keseruan filmnya, gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia, alur ceritanya. Pada tahun 2022, Masehi, seorang wanita super tangguh bernama Indrani mengambil sebuah tindakan yang sangat tegas untuk menggagalkan sebuah rencana jahat. Di mana ia berusaha menghentikan sebuah drone yang dikirim oleh saingan berat India, yaitu Tiongkok. Yang secara diam-diam mengatur sebuah rencana jahat untuk menghancurkan markas serta ruang laboratorium milik Indian Super Force. Atau yang biasa disebut dengan ISF. Indrani sangat berani sekali mengambil sebuah tindakan yang sangat besar dengan dibantu robot teknologinya yaitu Happy. Hingga akhirnya Indrani dan Happy berhasil menghentikan drone Blackbird yang hampir saja meledakan ruang laboratorium markas ISF. Ketika di markas ISF, Indrani kemudian melaporkan semua masalah yang telah ia hadapi kepada Amit dan juga kepala ISF, yaitu Sri Fataf. Di mana Indrani mendapati informasi bahwa akan lebih banyak drone yang akan dikirim oleh Blackbird untuk menyerang markas mereka. Di samping itu juga Amit Rekan timnya Indrani mengatakan bahwa drone-drone tersebut sangat sulit dimusnahkan. Karena mereka terbuat oleh RAM yang merupakan bahan yang sangat sulit untuk dihancurkan. Yang pastinya mereka akan lebih mudah menyerang markas mereka kapanpun mereka mau. Happy kemudian mengakses sebuah data yang menunjukkan tiga orang pekerja yang membuat drone-drone tersebut. Di mana Raman Hujan adalah kepala negatif proyek tersebut. Sedangkan Suwati dan Anjeli adalah mahasiswi doktorial yang ikut serta dalam pembuatan proyek tersebut dan telah menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Namun naasnya ketika orang tersebut telah meninggal karena bunuh diri. Dan sampai kini juga pemerintah tidak bisa mengusut kematian mereka yang sepertinya mereka hanya bisa menutup-nutupi saja. Hingga akhirnya Amit dan kepala ISF mengirim Indrani ke masa lalu untuk menemukan solusi dan menyelamatkan mereka. Karena seharusnya mereka bertigalah yang membantu Amit untuk mengembangkan markas ISF agar semakin maju. Sesampainya Indrani di masa lalu Anjeli. Indrani langsung meluncurkan aksi penyelamatan Anjeli yang diganggu oleh beberapa orang pria buaya. Yang di saat itu hendak menganiaya sekaligus memperkaus Anjeli. Terlihat Indrani menghajar mereka semua hingga tewas. Karena sudah berani-beraninya mengganggu Anjeli. Dengan bahagia Anjeli berterima kasih terhadap Indrani yang telah menyelamatkan nyawanya. Di samping itu Indrani berpura-pura ingin menghadiri pesta Halloween. Dengan mengenakan kostum superhero agar Anjeli dan adiknya Citi tidak curiga. Indrani kemudian menunjukkan robot teknologinya Happy. Yang mengatakan bahwa dirinya mempunyai pangkat sebagai seorang insinyur sains. Agar Anjeli tertarik dan ingin berteman dengan dirinya. Setelah itu Indrani, Anjeli dan Citi pergi bersantai di taman. Untuk menghilangkan rasa trauma berat yang dialami oleh Anjeli. Di saat itu Anjeli masih mengingat kejadian di mana ia dilecehkan oleh pria-pria buaya. Yang hampir membuatnya perustasi. Anjeli kemudian mencuci mukanya untuk menghilangkan raut wajah yang sangat menyedihkan. Namun tiba-tiba saja aura jahat datang dengan niatan ingin mencelakai Anjeli dengan menumpahkan pembersih lantai di dekat kakinya Anjeli. Beruntungnya Indrani dan Citi datang dengan tepat waktu karena Indrani sudah menyadari bahwa ada aura jahat yang ingin mencelakai Anjeli. Seketika Anjeli juga merasakan aura tersebut di mana selalu menghantuinya kemanapun ia pergi. Anjeli sangat terganggu sekali karena hampir membuatnya celaka dan bisa saja membuat Anjeli tewas dengan seketika. Di pertengahan jalan mereka berdua bertemu dengan Swati yang sedang berbincang oleh Ramanujan. Yang telah membiayai Swati dengan sangat besar lalu memaksanya untuk bekerjasama dalam proyek yang ia akan bangun. Di mana Ramanujan ingin menguji sebuah proyeknya itu di negara India yang belum jelas alasannya. Sontak, Indrani, dan Hepi baru saja mengetahui maksud dan tujuan mereka mengirim beberapa drone yang telah mengebom laboratorium sebagai sasaran mereka. Sementara itu Ramanujan mendapatkan keuntungan yang sangat besar setelah menjual proyeknya itu ke negeri tetangga. Di mana ia mempekerjakan Swati dan Anjeli selama 4 tahun lamanya. Sedangkan Ramanujan hanya menghabiskan setengah dari jatah kerja mereka. Yang kini Ramanujan hanya menikmati hasil yang sudah mereka berdua kerjakan. Sesampainya Indrani di vilanya Swati, Indrani langsung menunjukkan robot ciptaannya kepada Swati lalu mengatakan asal dan tujuan yang sesungguhnya. Di mana Indrani ingin mengetahui mengenai protokol Swati dengan Ramanujan yang sampai kini belum diketahui oleh Swati. Seketika Indrani bersikeras lalu memaksa Swati untuk membantu Ramanujan yang ingin bunuh diri. Namun Swati tidak mempercayainya. Kemudian mengatakan bahwa Indrani hanyalah bergurau. Swati juga tidak mempercayai bahwa Indrani ini datang dari masa depan. Di mana kedatangan Indrani karena negalanya sedang terancam dari insiden tersebut. Yang di mana memiliki hubungan antara Swati, seketika mereka semua dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang langsung menembak Citi hingga terkapar tak berdaya. Pria tersebut kemudian malah menembak dirinya sendiri yang mana pria tersebut telah dipengaruhi oleh aura jahat yang selalu mengganggu Anjeli. Dan setelah itu Indrani dan Swati melarikan Citi ke rumah sakit karena terdapat satu peluru yang masuk ke dalam tubuhnya Citi. Di saat itu Swati baru menjelaskan semuanya bahwa Ramanujan dan dia telah membuat sebuah proyek negatif yang kemudian proyek buatan itu ternyata telah dipasarkan oleh Ramanujan secara diam-diam ke Tiongkok. Sehingga semua badan yang telah membiayainya marah lalu kemudian menagih balik dana yang sudah digunakan oleh Ramanujan. Sialnya Ramanujan malah memarahi Swati karena tidak membantunya sama sekali dan kini ia meminta Swati untuk ikut membayarnya. Tetapi naasnya Indrani dan Swati telah menyelamatkan Ramanujan yang sudah tewas karena bunuh diri. Yang disebabkan oleh prustasi karena telah menanggung beban semua itu dan tidak dapat menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Kini Indrani hanya memiliki dua harapan yaitu Swati dan Anjeli yang kemudian Indrani memerintahkan Swati agar tidak keluar dari vilanya. Karena menurut sejarah mengatakan bahwa Swati dikabarkan hilang di lab laboratorium dan tidak memiliki informasi mengenai kasus tersebut. Setelah itu Indrani pergi ke vila milik Anjeli. Terlihat Indrani tidak menemukan seorang pun yang berada di vila tersebut terutama Anjeli yang belum pulang juga. Indrani terus mencari ke seluruh ruangan vila untuk menemukan petunjuk apapun. Sementara itu H.P. mengatakan bahwa menurut informasi prasejarah Citi akan tewas di hari yang sama. Dimana di hari itu juga Anjeli tewas. Di sisi lain Swati tetap saja nekat pergi ke laboratorium. Dimana Swati telah mendengar kabar bahwa Supergirl Indrani telah datang untuk mencuri proyek milik Ramanujan. Karena di negara India sana para penduduk merasa terancam dan teknologi mereka tidak berkembang sangat pesat. Swati kemudian dengan cepat memindai semua data-data proyeknya itu agar Indrani tidak dapat mencurinya. Namun di saat itu seorang penjahat laki-laki yaitu Rajan datang dengan niatan ingin menculik Swati sang teknologi sains. Seketika Swati langsung melarikan diri dari kejarannya Rajan. Tetapi Rajan itu tetap berhasil menculik Swati dan hendak membawanya kabur dari tempat tersebut. Beruntungnya Indrani datang pada tepat waktu untuk menyelamatkan Swati yang kini dalam sebuah bahaya. Terlihat Indrani dan Rajan bertarung untuk memperebutkan Swati yang menjadi incaran mereka. Di samping itu Indrani terpaksa menyelamatkan beberapa mahasiswi dari gangguan anak buahnya Rajan. Sedangkan Rajan berhasil membawa Swati pergi dari hadapan Indrani dengan sangat mudah. Setelah berhasil menyelamatkan beberapa mahasiswi Indrani bertemu dengan Sri Fataf yang merupakan seorang insinyur penelitian. Di mana Sri Fataf sangat mempercayainya bahwa Indrani adalah superhero yang sangat baik. Di mana ia telah mengetahui mengenai markas ISF menggunakan akun Google yang super canggih miliknya. Indrani kemudian mengungkapkan bahwa Sri Fataf adalah bosnya di masa depan yang memimpin markas ISF yang tersembunyi. Di mana Sri Fataf di masa depan sangat memberikan dukungan dan selalu mempunyai ide-ide dalam menuntaskan sebuah masalah. Sontak, Sri Fataf sangat senang sekali setelah mendengar kabar tersebut. Yang kemudian Indrani meminta tolong kepada Sri Fataf untuk membantunya memperbaiki masa depannya yang kini dalam sebuah bahaya. Yang akhirnya Sri Fataf menyetujui kerjasama tersebut dan tiba-tiba saja Indrani menghilang dalam sekejap dari hadapan mereka. Indrani dengan cepat mendatangi Jenderal James yang menantangnya dengan menyiksa salah satu siswa sebagai umpan agar Indrani datang. Terlihat Indrani dengan mudah melindungi diri dan mahasiswi lainnya dari serangan Jenderal James beserta anak buahnya yang menembaki mereka dengan membabi buta. Di saat itu Indrani membawa Jenderal James melayang ke udara dengan mengancam ingin membunuhnya jikalau ada utusan yang berani mengganggu Indrani. Akhirnya Jenderal James pun mengakui kekalahannya dan tidak ingin berurusan dengan Indrani lagi. Namun informasi mengenai kemunculan Indrani sudah tersebar luas di saluran televisi manapun yang membuat seluruh orang waspada akan kemunculannya Indrani. Yang mereka pikir Indrani adalah wanita yang jahat. Di sisi lain pasukan Mr. Mogambo sedang merencanakan sesuatu untuk menangkap Indrani yang kini menjadi pengganggu di dalam proyek mereka. Di mana mereka ingin menangkap Indrani untuk diserap kekuatannya yang kemudian disalurkan ke robot buatan yang mereka buat. Yang mana akan dijual kepada negara India dengan harga yang sangat besar sekali. Dan kini juga Mr. Mogambo telah menculik Anjali sebagai Sandra agar Indrani datang. Tak lama kemudian puja sahabat dekatnya Anjali datang dengan membawa Indrani yang tidak sadarkan diri. Mr. Mogambo kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyalurkan energi milik Indrani ke dalam sebuah robot buatannya. Namun di saat itu mereka memerlukan kunci agar bisa membuka jalur pengakses tenaga tersebut. Indrani yang sudah sadarkan diri pun langsung meminta agar Mr. Mogambo melepaskannya agar Indrani dapat membuka kuncinya. Tetapi Mr. Mogambo tidak membuka ikatan rantai tersebut melainkan mengancam Indrani agar cepat membuka kuncinya dengan mudah. Karena di bawah Anjali yang disekap akan menjadi santapan aligator yang sedang kelaparan. Dengan cepat Indrani kemudian langsung mengeluarkan tenaganya kemudian menghajar mereka menggunakan tenaga listrik yang ia punya. Kemudian pergi menyelamatkan Anjali yang berada dalam sebuah masalah yang besar. Setelah berhasil menyelamatkan Anjali Indrani kemudian mengungkapkan maksud kedatangan dan rela menyelamatkan Anjali dan juga Swati. Dimana proyek ciptaan mereka telah menciptakan sebuah drone yang sangat besar yang melintasi perbatasan India kemudian menghancurkan pangkalan nuklir mereka di masa depan. Indrani kemudian meminta kepada Anjali agar tidak memberikan protokolnya kepada siapapun termasuk Swati. Karena bisa saja Swati akan diperdaya oleh Rajan yang akan menguasai proyek tersebut kemudian menyalahgunakannya. Dimana kehancuran di masa depan sudah terlihat sangat jelas dan mengerikan sebab proyek tersebut jatuh di tangan yang salah. Seketika Indrani langsung terpikirkan dengan Swati yang kini telah diculik oleh Rajan beserta anak buahnya. Indrani yang sangat heran sekali dengan kostum yang dikenakan oleh Rajan dimana tenaga super elektrik milik Indrani tidak mempan sama sekali. Melainkan malah memberikan pantulan yang sangat dasyat dan membuat Indrani kewalahan. Anjali kemudian mengatakan bahwa Rajan tinggal di sebuah pulau yang di sana yang memiliki sebuah perusahaan Robocop yang menciptakan kostum sepertinya bersama saudaranya Raphan. Selain itu Anjali juga mengenal seseorang yang telah membuat kostum miliknya Rajan. Yang kemudian Anjali akan membawa Indrani pergi ke sana untuk menanyakan kelebihan dan kelemahan dalam kostum tersebut. Di samping itu mereka berdua mendatangi seorang reporter sekaligus detektif yang selalu menyiarkan segala berita di saluran televisinya. Di saat itu Indrani berpura-pura menjadi manusia biasa yang hanya memakai kostum buatan. Di waktu itu Indrani hanya kebetulan membantu Anjali yang sedang berada dalam sebuah masalah yang besar yang hampir saja merenggut nyawa Anjali dan juga adiknya Citi. Seiring berjalannya waktu Indrani hanya memberikan ulasan-ulasan mengenai kostumnya yang memiliki lambang-lambang dengan tidak benar. Supaya sang reporter tersebut tidak mencurigai Indrani yang sebenarnya adalah pahlawan yang sangat super. Tak lama kemudian wawancara pun selesai. Kemudian Indrani dan Anjali meminta alamat Rajan karena mereka memiliki urusan yang sangat penting. Yang akhirnya sang reporter itu pun memberikan alamatnya dengan alasan Indrani bahwa mereka memiliki urusan yang sangat penting. Di malam harinya Indrani dan Anjali mendatangi seorang pria di sebuah bar yang ternyata pria tersebut telah bekerja di perusahaan milik Rajan yang kini sudah dipecat dengan alasan pria tersebut tidak memiliki bakat. Lantas pria itu pun merasa tidak terima dengan perkataan Rajan yang membuatnya sakit hati. Pria tersebut kemudian menjelaskan semua kelebihan dan kelemahan dalam kostum yang dikenakan oleh Rajan. Indrani dan Anjali pun terus mengumpulkan lebih banyak informasi dari pria tersebut yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Pria tersebut juga tidak lupa mengungkapkan sifat buruk yang dimiliki oleh Rajan yang sangat keras kepala. Dan akhirnya mereka berdua pun memiliki banyak informasi mengenai Rajan dan juga kostumnya. Yang kemudian mereka menyusun sebuah rencana untuk menyalahkan Rajan lalu menyelamatkan suati yang sedang disekap. Sesampainya mereka berdua di sebuah vila Anjali merasa curiga dengan Indrani yang selalu menyelamatkannya lalu melarangnya untuk keluar rumah sendirian. Dengan terpaksa Indrani mengungkapkan semuanya kepada Anjali. Hingga akhirnya membuat Anjali tidak menyangka dengan perkataan Indrani yang mungkin saja tidak benar. Karena menurut Anjali tidak berarti apapun termasuk untuk negara dan juga Indrani. Namun Indrani berusaha meminta kepada Anjali agar mematuhi perkataannya akhir-akhir ini. Dimana sebenarnya Anjali sudah tewas dua hari yang lalu dibunuh serta dilecehkan oleh pria Joker. Kini Indrani datang untuk mengubah takdir kematian Anjali yang beruntungnya sampai kini Anjali masih hidup di sisi Indrani. Sonta Anjali hampir tidak menyangka bahwa kematiannya sudah mendekatinya dan Indrani berusaha untuk mencegahnya. Kesokan paginya Indrani merasakan ada sebuah aura yang jahat baru saja keluar dari kamarnya Anjali. Sontak Indrani terkejut setelah melihat Anjali yang sudah terkapar di atas ranjang dengan luka di bagian tangannya. Dimana Anjali ternyata tidak ingin melihat Indrani susah payah menjaganya dan membuat Indrani tersiksa. Yang akhirnya Anjali memutuskan untuk bunuh diri agar kehidupannya dan Indrani menjadi tenang dan juga aman. Sementara itu Indrani merasa sangat bersalah setelah menceritakan semuanya kepada Anjali yang kemungkinan merasa frustasi. Kini Indrani hanya bisa pasrah saja dan hanya memiliki satu harapan lagi yaitu Swati. Namun Swati kini disekap oleh Rajan yang memiliki niatan jahat terhadap Indrani yang hanya bisa menerima takdir yang benar-benar telah merenggut nyawanya Anjali. Setelah itu Indrani pergi ke markas milik Rajan untuk menyelamatkan Swati yang disekap di sana. Namun di saat itu Indrani tidak bisa menggunakan robot teknologinya Happy dimana di ruangan tersebut memang sudah dipasang sebuah alat agar Indrani tidak bisa menggunakan teknologi yang ia miliki. Yang kemudian membuat Indrani kesulitan dalam menemukan Swati yang berada di dalam sebuah labirin. Dan tak lama kemudian Indrani pun berhasil menemukan Swati dalam keadaan yang sudah tewas dimana Rajan yang sangat kejam telah membunuhnya agar semua rencana Indrani gagal. Yang akhirnya Indrani hanya bisa menangis melihat semua rencananya gagal total. Dan setelah itu Indrani pun memutuskan untuk pulang ke zamannya karena sudah tidak ada harapan lagi. Ketika anda pulang Indrani pun berpikir bahwa ia bisa saja menyelamatkan mereka berdua dengan hati-hati. Seketika Indrani langsung pergi ke waktu dimana Anjali dan Swati belum tewas. Dan di saat itu pun Indrani tidak mengatakan apapun kepada Anjali melainkan menjaganya sepanjang masa agar tidak diganggu oleh siapapun terutama oleh aura jahat. Dan setelah itu pun Indrani pergi ke markasnya Rajan untuk menyelamatkan Swati dengan tepat pada waktunya. Sampai-sampai Indrani pun membuat Indrani dua untuk melawan Rajan yang sangat tangguh. Beruntungnya Indrani sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Yang akhirnya mereka berdua pun selamat dari kematian dan siap untuk membantu Indrani di masa depan. Beberapa hari kemudian Indrani menengok mereka karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Namun mereka tidak melakukannya sama sekali melainkan malah melakukan hal yang tidak bermanfaat dan tidak membantu Indrani sama sekali. Indrani merasa kecewa di sana karena mereka sebenarnya berguna atau tidak sama sekali. Dan kini menjadi pertanyaan Indrani yang sedang kebingungan. Setelah itu Indrani mencoba pergi ke beberapa menit yang lalu untuk melihat pekerjaan mereka. Namun hasilnya sama saja dan semakin buruk di mana mereka sangat meremehkan sekali pekerjaan tersebut. Indrani tidak menyangka bahwa semuanya akan terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang ia pikirkan. Yang akhirnya Indrani pun terus mencoba pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu agar menemukan hasil yang pas. Ketika Indrani sudah mencoba berkali-kali dalam mengingatkan mereka lalu mencoba untuk memberhentikan proyek mereka. Namun sama saja dan tidak menghasilkan kesan apapun yang membuat Indrani senang atas perjuangan yang ia lakukan. Terlihat Indrani dan Happy sudah merasa kelelahan karena semuanya tidak menunjukkan bahwa mereka akan membantu Indrani di masa yang akan datang. Dan di samping itu pun mesin waktu milik Indrani pun mengalami kerusakan yang sangat parah. Di mana telah membuat Indrani dan Happy tidak bisa pulang ke masa depan. Happy, berhenti! Dan sialnya mereka pun tewas di jalur mesin waktu. Dan setelah itu pun Indrani hanya bisa pasrah menerima keadaan yang datang menimpa dirinya yang sudah berjuang semaksimal mungkin. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Indrani 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.